Sangat besar, ia percaya bahwa Elisa saat api Tuhan ini dapat menolong dia untuk keluar dari situasi yang sedentara menghimpit dalam kehidupannya. Kesusahan yang sedentara dalamnya. Bapak Mama jemani kasih Tuhan, bagaimana Elisa harus menolong selanjana ini. Bapak Mama dalam kehidupan kita, kalau kita ada dalam sebuah komunikasi, kita akan ada dalam berbicara dan mendengar. Tentu saja ketika kita datang dan kita berbicara, tentu saja Elisa sebagai seorang yang akan menolong selanjana ini. Dia punya kesediaan untuk mendengar. Dia punya kesediaan untuk mendengar. Terkadang dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mungkin ada di dalam kehidupan bersama dengan kita. Banyak kali ketika kita datang, kita mau berkomunikasi. Tetapi komunikasi itu seolah-olah dipuasai oleh satu orang. Kata-kata sulit untuk mendengar, tetapi ketika lebih banyak untuk berbicara. Tapi di sini Elisa, dia punya kesediaan hati untuk mendengar. Elisa menyediakan waktunya untuk mendengarkan kehidupan dari selanjana ini. Dia bersedia untuk mendengar bagaimana jana ini berbicara, berkomunikasi. Dia seolah-olah menyalahkan. Dia tidak menyalahkan jana itu karena sebentar ada dalam masalah terbuka. Tetapi dia mendengar dengan sesama. Dia berbicara dan itu bukti dia menghargai seseorang. Namun lebih daripada itu tujuan untuk mendengarkan jana ini. Bicara adalah supaya dia dapat memberikan jana yang keluar. Atau setidaknya Elisa mencari bagaimana solusi yang tepat untuk mengeluarkan jana ini. Dan masalah yang sedentara namanya. Saat Elisa bersedia untuk mendengar ini berbicara, jana ini berbicara ini sesadar bahwa jana ini memang ada dalam kondisi yang rentan untuk itu. Terkadang dalam kehidupan kita, kita datang untuk berbicara, kita mau pinta solusi. Tetapi orang yang kita ajak berbicara, dia lebih banyak berbicara sehingga tidak ada waktu yang tepat untuk menjadi solusi bagi kita. Tetapi kita belajar untuk mendengar orang yang mau minta tolong kepada kita. Sehingga kita bisa mencari solusi. Yang selamatnya Bapak Mama jana ini, diminta Elisa melakukan sesuatu yang menunjukkan imannya kepada Tuhan. Jadi dia minta sesuatu dari jana ini untuk dia melakukan dengan imannya. Sesuatu yang mungkin ketemu diberhadapan dalam situasi seperti itu. Mungkin ketemu pikiran setengah mati. Apalagi dengan ketemu punya anak yang akan ditebus, pasti ketemu pikiran. Pasti ketemu punya iman sudah akan terobak-obak. Jadi betul atau tidak? Ini serius atau tidak? Kita akan bertanya-tanya. Tetapi Bapak Mama, Elisa sadar bahwa ini menjadi alat. Alat Tuhan untuk membantu orang susah. Sang jana ini keluar dari kesusahan. Elisa tidak hanya sekedar yang mendengar cerita-cerita dari sang jana ini. Tetapi dia mencari solusi untuk bagaimana sang jana ini keluar dari situasi yang diimpin dia. Solusinya ini adalah mendorong si jana ini untuk mewanfaatkan suger daya yang ada pada dirinya. Jana ini diminta Elisa untuk melakukan sesuatu yang menunjukkan imannya kepada Tuhan. Untuk, bukan untuk sekedar berdoas hanya mengorapkan kelihatan saja ya. Dalam melunasi hutang-hutangnya. Tetapi si jana ini harus berupaya. Dia minta banyak berjalan dari tetangga-tetangganya. Kita bisa membayangkan kalau jana ini dia punya hidup. Tidak baik dengan tetangga-tetangganya sampai kiri kanan atau ke belakang. Maka otomatis dia tidak akan ditolong. Tapi mungkin karena jana ini adalah jana yang hidupnya diberkati. Dan dia juga menjadi orang yang sangat baik dengan tetangganya. Sehingga tetangga-tetangganya memberikan bejana ini untuk dibatalkan kepada sang jana itu. Jadi kembali yang tidak melakukan mujizat. Jana ini mengalami sebuah mujizat. Kelingkuhan berkat di dalam kehidupannya. Dengan dia melakukan apa yang diberitakan oleh Nabi Isa. Karena itu, ia adalah anak-anak yang bisa terbebas. Dari pita utama-tama itu. Belajar dari kita Atta. Bagaimana sejana ini dia ada yang tahan. Dia mau melakukan apa yang diberitakan oleh Nabi Isa. Tidak sedikitpun dia merewatkan apa yang diberitakan. Dia lakukan semua itu. Sangat baik. Terima kasih.